hai hai guys welcome back to be my sudoro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya guys selalu tidak dari virus Corona karena kali ini gue lanjut lagi untuk main game satisfactor ya guys nah buat kalian baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya merah di bawah sama klik tombol like-nya agar gue semangat terus nih main gamenya bang sama kalian Oke nah ini di depan kita sudah ada alat tambang otomatis untuk ini ya Iron or ya guys nih kita akan ajak kalian berkeliling dulu ya kemarin kan gua bikinnya dari tiga muka tambang ini gua jalanin satu ini ya bentar ini apa sih namanya conveyor belt satu sampai sana satu gitu ya guys nah ini udah gue bikin jadi mencar tiga guys setelah dia keluar dari smelter ya ini ada smelter ini kerjaannya untuk bikin Iron or ya menjadi Iron Iron ini kebetulan lagi gua berhenti dulu mesinnya nah biar bisa kasih lihat ke kalian nih produksinya jadi bisa dibelah tiga ya nah yang kiri ini kenapa berhenti ya gue juga bingung sebenarnya Oh ini standby ini kita bisa nyalain ya oke biar Iron Ironnya bisa dicerna ya oke nah ini dari sini ya dia akan masuk lagi sini jadi lainnya satu dan disimpan kedalam storage ya tuh kita udah punya banyak sih bahan-bahannya oke ini juga baut-baut juga udah banyak nah ini apalagi nih plat besi ya plat besi bakal banyak kita butuhin guys soalnya ya oke untuk misi kita kali ini gua akan bikin otomatisasi di bagian limestone ya guys nah jadi gua akan ambil dulu beberapa bahan-bahannya untuk limestone oke guys kita akan pergi ke tempat limestone nya ya guys nah ini limestone udah gua siapin ya untuk sebelumnya disini ada line khusus untuk kita membuat listriknya ya untuk ke kita arah limestone nah ini karena cuma satu gua akan bikin satu lagi ya oke disini ada power kita bikin biomass burner ya guys oke ini kita arahnya ini sama nih biomas burner sudah jadi nah ini akan gua konekin kesini ya guys udah sini ini kan jenis satu di polnya nah ini gua pecah lagi dua nih gua pecah lagi dua jalurnya sampai ke area penambangan limestone ya jadi gua pari lari dulu kesana ya karena ini tempatnya lumayan jauh ya oke oke terus-terus-terus-terus nah ini tempat limestone sebenarnya agak jauh ya guys nah itu tempatnya di ujung sana ya jadi kita akan bikin proyek yang mungkin bisa dibilang lumayan jauh nih ya nah ini untuk portable minernya bakal gua ambil ya oke grab all ambil ini juga grab all ambil nah sebagai gantinya gua akan pasang production minor mark one ya karena kita belum bisa bikin minor mark 2 ya set 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 ini kurang kelihatan nih depannya ini dia oke 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 kita bikin maju ke depan sana ya guys nah ini dari sini pengen langsung gua konekin kesini ya guys nah jadi dia udah punya listrik nah sekarang kita bakal bikin insineratornya ya insinerator atau smelter bisa dibilang ya oke oke ini gua bikinnya begini aja lah oke oke agak miring ya bikinnya sengaja gua pengen bikinnya agak berbelok gitu guys oke sip nah ini conveyor belt ya kita sambungin ke sini nah dari sini ya dari sini baru masuk ke smelter nah disini nih gua bakal pecah nih dari smelter sini ya jadi gua butuh bikin splitter ya conveyor splitter ya oke kita mau samain dulu nih oke 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 begini ya sip kita sambungin lagi kesini ke splitter oh ya ini jangan lupa kita kasih power juga ya guys nah ini dari sini nih nice oke nah sekarang kita akan bikin tiga buah ya tiga buah ya tiga buah facility untuk konstruktor oke konstruktor ada di sini ya oke 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 ukai kurang-kurang tinggi nih buat gua pastiin tempatnya enak atau nggak nih okay di sini ya Oh iya langsung tiga ya Nah ini compare beltnya untuk yang sebelah sini Hai with with Oh nggak bisa nih mesti gua pecah dulu ya guys kita pecah dulu ini mah bakal langsung tayangin juga nih tip-tip ini ke sini Oke good job lanjut lagi Nah kalau gini kan enak nih udah terhubung nih semuanya nih udah jalan semua nah tinggal di sini nih gua harus kasih tenaga power juga ya tenaga power yang ada di sebelah sini Oh ya gua bakal ngambilnya dari atas ini aja guys juga kasih pol lagi di sini kasih pol di sini nani polnya gua bakal konekin ke yang di atas sana Oke nah dari sini kan konek ke tiga yang ada di sini ya Oke ini kan bakal jalannya lumayan jauh ya guys Oke gua bakal cek naik dulu jalurnya Oh sih banyak putih lumayan bisa buat kita jadiin bahan bakar ya Oke 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 ntar gue naik dulu naik dulu kelah susah banget naik susah banget naik Ayo 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 naik 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 nah ini gua perlu tahu dulu nih jalurnya enaknya laut mana nih karena disini kita udah ada jalur untuk ini untuk ini ya Iron ore guys jadi kemungkinan besar gua akan bikin sesuatu yang overlapping kali ya atau kita belokin ke sebelah kiri ya Oke dari sini cukup nih dari atas ya kita dari bawah sini Oh iya dari bawah sini aja guys kita belokin gitu ya Oke Oke hai 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 setit nah sekarang gue tinggal bikin eh bukan splitter ya namanya merger ya jadi dari tiga jalur akan berubah jadi satu ya Oke gini aja Hai jangan lupa dikasih beginian lagi biar jalurnya nanti ini ya rata gitu ya Hai set hai 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 segini-segini yang tengah jangan lupa masuk sini ini ke sini ke sini oke nah nih dari sini kan kita tarik panjang sini ya Hai masuk ke sini Oke wih lumayan ini jauhnya ya Oke enggak apa-apa Hai jangan lupa kita pakai konfair pol ya selalu pakai konfair pol Hai nah nice hai 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 dari sini ke sini Hai Oke ini dari sini ke sini lagi Hai terkasih yang tinggi ya Kenapa kasih yang tinggi biar bisa ngelewatin obstacle yang ada di sini hai 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 nah ini production lainnya akan berakhir di sini dia oke dari sini kita bikin panjang terus ya ke sini ya ya Hai nanti kita bakal taruh storage area nya di sini ya Oke sebentar Hai storage storage container Oke Hai tadi pengen gua sejajarin ya tapi enggak deh gua bakal kasih sedikit jarak ya hai 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 oke 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 ini gua mau sejajarin dulu sampai sebelah sana Hai Oke ini semestinya udah bisa gua koneksiin ya guys karena jalurnya udah ada nih hai 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 di sini langsung deh disimpan ke dalam storage ya hai 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 nah ini pidatang ini jadi gak bisa lewat nih kita udah naruh banyak macem-macem ya oke nah ini kan sudah ada nih tapi fasilitasnya belum jalan karena listriknya belum gua alirin ya guys dan belum gua setting-setting oke kalau gitu gua akan ambil beberapa biomas ya buat Hai wih ini kok nggak jalan ya Hai wih ini kok nggak jalan ya Hai ke production lainnya ini emang sengaja gua matiin sih guys untuk yang bikin baut Hai ke Hai gua akan bikin Hai generator biar bisa supply tenaga ya jadi gua akan ambil beberapa biomas guys nih kita akan masukin ke dalam insinerator Hai keno power kan nah kita masukin ke servilnya Hai Oke Hai gua nggak tahu ya mereka udah berproduksi atau belum tapi kayaknya sih masih belum ya guys oke kita coba cek dulu kesana hai 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 oke kita mulai cek dari eh pabrikannya dulu ya Oh ini udah jalan ya ternyata udah jalan nah sekarang tinggal smelternya ini hai 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 select recipe production oh ini nggak perlu ya guys nggak perlu dilebur gua lupa loh ini nggak perlu dilebur Hai Oke kalau gitu kita hapuskan saja Hai nah ini kita langsung sambung aja oke berarti dia cuma langsung masuk ke mesin processing ya guys Nah dari sini kita bisa langsung jadikan Hai Hai konkret oke Hai jadiin konkret sip Hai ini juga jadikan konkret ya Hai Hai Oke Hai concrete Hai Oke sip udah jalan sih mesinnya nah Hai ini gunanya splitter adalah membagi jadi eh resource-nya menjadi tiga jalur ya guys jadi biar bisa diproses melalui tiga buah mesin ya guys sebenarnya enggak mesti harus tiga mesin kalau kalian mau pecah lagi dari tiga jadi sembilan juga bisa ya jadi di ujung-ujung ini kalian tambahin lagi ya splitternya jadi tiga kali tiga bakal punya sembilan tapi karena gua belum butuh segitu banyaknya processing power jadi ya gua pakai tiga ini aja dulu ya guys Hai nah ini produksi udah jalan dari sini langsung berubah nih jadi konkret ya atau jadi semen nih ini semen tiga roda nih ya Oke nah ini dijadiin satu lagi nih di dalam merger ini ya tuh ini produksi kita enggak nungguin dari satu jalur doang nih jadi tiga jalur lumayan sih lebih cepat jadinya Hai jena ini jadiin satu jalur lagi nih guys dan mereka akan melalui jalur roller coaster ini ya Hai nah kita bisa naik dari atasnya Hai naik dan turun dan akan berakhir di dalam storage yang ini ya guys oke guys kalian bisa lihat kan ini semen-semennya udah pada selesai dan berakhir dimasukin ke dalam storage ya jadi pabrik semen tiga roda kita sudah jadi hahaha wuuuuh Oke Oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dan satisfactory kita kali ini setelah tadi kita udah berhasil membuat pabrik semen ya atau konkret yang nanti akan kita gunakan untuk pembangunan berikutnya ya siapa tahu hub kita bisa jadi lebih besar lagi ya guys karena gua masih belum nge-unlock itu ya orbital elevator biar kita bisa naik ke luar angkasa ya oke guys kalau kalian masih penasaran untuk next episode ya gua bakal bikin apa lagi pasti kalian udah subscribe di channel gua dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ya guys jadi kalau gua udah ngeluhin video baru langsung ada notifikasi handphone kalian dan jangan lupa klik tombol like-nya biar gua semangat terus nih bikin video baru untuk kalian dan jangan lupa share video gua ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikutan nonton dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah ya guys sampai unak-unak kritik dan saran kalian oke thank you banget yang udah ngikutin sampai habis I'll see you guys again on next video ya bye-bye bye